Salah satu pos retribusi truk pengangkut Galian di Padang, Pariaman, Sumatera Barat kini tiba-tiba tak lagi beroperasi saat pemerintah tengah giat memberantas praktik pungli. Para sopir truk kini merasa lega karena tidak lagi membayar uang pungutan sehingga Rp6.000 untuk sekali melintas di pos itu. Pos retribusi di kawasan Kasang, Kecamatan Batang Ana yang berada di pinggir jalan lintas Padang, Bukit Tinggi ini kini dibiarkan kosong. Sebelumnya pos retribusi tersebut selalu jaga minimal dua orang petugas yang mengungut uang retribusi kepada sopir truk pengangkut pasir Galian C berupa pasir, kerikil, dan tanah yang melintas. Para sopir mengaku harus membayar Rp2.000 hingga Rp6.000 kepada petugas setiap kali melintas. Upaya pemberantasan pungutan liar yang kini kencari lakukan pemerintah disambut baik para sopir truk. Mereka berharap tim sabar pungli yang telah dibentuk bisa memberantas habis seluruh pungutan liar yang kerap mereka hadapi. Minta siapa, Bapak? Orangnya kita nggak tahu. Orang Bina sabar gimana? Yang orang Bina sabar sabar. Kalau udah sore Rp2.000, kalau pagi ambil kargis Rp6.000. Seharinya, Bapak, desanya berapa? Dari hari. Dari hari? Sekarang di sini nggak, cuma di sini juga. Bagaimana yang masih ada? Yang di dalam, yang ini, yang di dalam itu juga. Yang di dalam, yang disimpulkan itu masih di dalam. Orang ini juga? Nggak. Beda lagi? Nah, ini apa, orang ini.